Intro Kita buktangan dulu buat Pak Anidia Kami sangat berbahagia diajak terlibat Bersama LPS dan teman-teman juga sebuah sebuah kampus Karena ini umurnya hampir sama sama umur saya dan Pak Purbaya Pak Candra juga Karena sudah nyaris 50 tahun ini Dan namanya Harmonizing the Just Legacy dengan target 10.000 penonton Nah kami adalah pementerian yang punya kedepikian khusus yang membidangi event Dan saat COVID kemarin kita mencoba mencari bagaimana caranya menggelar event dalam protokol-protokol Dan kita menyadari bahwa every single event itu ada dampak ekonomi Oleh karena itu kami sangat menyukur Ini data-data dari APNI, Asosiasi Promoter Musik Indonesia Bahwa di 2022 yang lalu 50% daripada event itu adalah festival musik Dan sepertiga adalah konser artis lokal Dan total pengunjungnya itu 1,5 juta Menurut saya ini perlu didukung dan pemerintah harus hadir Dan musik jazz ini adalah simbol pemersatu Tapi juga simbol perjuangan Simbol kebersamaan dan simbol penamayan Apalagi UNESCO telah menetapkan 30 April sebagai hari musik jazz dunia Jadi tangkapannya sangat mendukung Tahu enggak, ternyata event jazz internasional ini bisa menambah jumlah usman 10-15% Terutangan dulu yang buat jazz kasimal di seluruh Indonesia Termasuk yang akan disenenggarkan di Uni Dengan total capaian dampak ekonomi 15-20 juta euro seolah Jadi menurut saya ini sesuai dengan semangat kita bersama Untuk mengerakkan perekonomian Dan saya juga sekaligus ingin mensosialisasikan Bahwa ke depan penyelenggaran event ini sudah terdigitalisasi perizinannya Termasuk untuk keamanannya Tapi sekarang masih pilot project di 5 destinasi Yaitu di Ancong, di UJCC, di ISPSD Jadi ke depan mungkin kita bisa juga membawanya ini ke jazz those two campus Sehingga teman-teman ini enggak perlu pusing untuk perizinannya Yang biasanya nanti ujung-ujungnya izinnya ini last minute banget Terus biaya keamanannya enggak jelas Nah ke depan kami sudah mendapat kerjasama dari Poli Ada kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi Ini yang dibutuhkan dari event kita Terima kasih Sekaligus kita monitor betul Ayo project ini Dan kita ingin mengajak seluruh pihak untuk ikut terlibat Mentransparansikan Transparansikan Penyelenggaran event dari segi perizinan dan keamanan Saya mau akhiri dengan pasul penutup Lari pagi ke Udusas Indonesia Tidak lupa maklir ke Perbus Pak Perbayar mari kita sukseskan bersama Bersama Bang Chandra 46 Just Close to Kampus Terima kasih Wah, kalau abri masuk desa Kenapa tak just masuk kampus? Agar supaya jenis ini dibunikan Dan ternyata Pas forward pas 2 tahun ke depan Jens-Jenis itu di mana-mana ini? Tadi Mas Bagas sudah menerangkan bahwa Wah ada puluhan jenis ya Kalau program bermasuk mengklaim apa-apa Tapi sepertinya ada pengaruhnya juga ya Jens-Jens itu Menurutkan trigger Agar jens-jens itu tempat lain juga Bertumbuhan gitu ya Memang betul Komunitas jens itu selalu Minoritas dan beratuh komunitas jens Bahkan di Amerika pun Asal-muasal jens itu Jens itu memang minoritas Tapi benar-benar Yang menimum hatinya itu benar-benar Senang sekali Pester gitu ya Karena tadi Interaksi antara penonton dan komusik itu Luar biasa Jadi Walaupun yang masih ada Kesan bahwa Biasa itu musik yang Pungin gitu ya Tapi Tapi sehingga Tinggal dikikmatin aja Soal kebiasaan dan sebagainya Jadi patut kita berpanggal Sekali lagi kepada Ada yang berpanggal ini Yang secara konsisten Stabilan energi Kesabarannya Berhubung oleh Jens akhirnya Sudah masuk kampus Dan kampus-kampus lain-lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.